Apa bedanya pacuan kuda sama balapan mobil? Kalau pacuan kuda ada lubang di luar sagit, kalau apa lagi? Mobil, balapan mobil. Balapan mobil sama balapan kuda. Balapan kuda, balapan mobil. Bedanya apa? Urat dinyatang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore ini saya sudah tiba kembali di Pool BIS ALS Yogyakarta ya teman-teman ya. Di sini saya hanya akan memvideokan kegiatan para kru dari BIS ALS dan juga para petugas Pool ALS Yogyakarta. Di sini ada helper dari ALS 221 sedang membersihkan mesin dan di sana ada Pak Iwan. Pak Iwan ini sedang servis apa ini namanya ini? Pak Iwan? Ya. Saya itu malah ketawa dulu lihat wajah Pak Iwan. Gimana lagi? Ya jadi gini Pak Iwan. Ini apa ini Pak Iwan? Master kopling. Master kopling ya. Tapi kalau di Medan? Master close. Master close. Oh. Intercooler ya. Ini yang bikin kendala 248. Terus ini yang diganti apanya ini Pak Iwan? Karet-karetnya. Karet-karetnya saja? Tapi kejadian yang ini ini karena ini sudah rusak rumahnya, tidak bisa dipakai. Oke jadi ini dua master close dijadikan satu. Iya. Pokoknya dipilih yang paling bagus. Ya ini istilah kerennya itu dikanibal. Dikanibal. Ya dikanibal dari yang sini dioper ke sini atau sini dioper ke sini Pak Iwan? Pokoknya dua dijadikan satu, pilih yang bagus. Dioplos. Dioplos. Oke. Ini master close dari ALS Nopin 248 yang bikin kendala di jalan itu kemarin ini teman-teman. Pas di Lampung kemarin juga ini ya Bang ya? Iya. Tepatnya di mana di Lampung kemarin Bang? Bukan bilang, di Tanjung Enim. Oh di Tanjung Enim? Iya. Di Namun Stabu. Terus ini master close-nya di daerah mana? Di Rantau Panjang dari Jambi. Di Rantau Panjang dari Jambi ya? Bermasalah lagi dan tadi perjalanan ke pul saja tadi ada kendala di masih jarak lima kilo dari pul saja sudah macet ya tadi ya mesinnya ya? Tadi apanya Bang tadi Bang? Tadi angin. Angin aja ya? Angin bocor. Angin bocor. Pak Iwan, kalau angin bocor seperti itu terjadi karena apa Pak Iwan? Ya bocornya itu. Enggak maksud saya efek dari solar kotor atau gimana? Enggak, kalau angin kan enggak ada urusan sama solar. Oh gitu ya? Angin kan, ini angin yang dimaksud kan angin kompresor. Bukan angin kangen. Bukan kangenan itu bukan tuh? Bukan. Oh itu efek juga tuh Pak Iwan? Nah kalau anginnya enggak naik, ada kebocoran kan enggak naik. Iya. Kan enggak bisa jalan. Walaupun rem tangan dilepas pun enggak bisa jalan. Kalau angin bocor. Kan angin enggak naik. Iya, iya, iya. Kirain seperti di coal diesel yang keanginan masuk angin seperti itu. Lain ya itu? Oh, itu kan karena solar. Iya. Kalau ini kan karena angin, angin enggak naik. Angin enggak naik. Kalau ini malah membutuhkan angin. Iya. Tapi kalau solar jangan sampai ada angin. Angin. Nah. Kebalikannya. Enggak Pak Iwan, terus ini tadi sudah beres? Enggak, ini besok pagi soalnya tadi aku membutuhkan 221. Oh, begitu. 221 kan ini udah beres, tinggal besok masang. Enggak, untuk ini loh, anginnya tadi loh yang 248. Udah. Itu udah beres, yang bocor udah dikondisikan. Udah dikondisikan. Makanya kan untuk ngetes-ngetes master kopling, bocor apa enggak kan angin udah penuh. Oke, oke. Pak Iwan. Terima kasih, Pak Iwan. Amin, amin. Terima kasih, Pak Iwan. Oh, 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 oh. Belum dah, mulai dari tadi, belum apa kau belum? Katanya sudah. Katanya siapa? Katanya lu. Gimana Bang Alek? Stres. Siapa? Lihat anak Cak Kari sama Cak Kari. Mata orang itu tenang pikir, tenang. Duduk dulu dah masih teruk orang sini. Tenang pikir, tenang pikir. Jadi Bang Jainul itu? Ayah miliknya itu. Oh. Saya kerja itu, Mak Sam itu, ayahnya itu. Kalau udah banyak kerja orang itu tenang pikir. Kapan siap? Alah, tenang pikir, kamu kata. Masa enggak tenang pikir, kamu orang? Betul, Pak Alek. Kenapa Pak Alek? Tenang pikir, mau kata anak Cak Kari aja itu. Dua bulan, keras kan dua bulan kenapa? Naik tensi. Siapa? Buat lapi itu toilet. Itu kau. Ini buat enggak bisa. Pak Alek naik tensi. Sore ini Ada Bang Andri Botok Kini, sore ini merasakan Di bawah pohon Nah, di bawah pohon rindang Yogyakarta Mantap Begitu ya? Di bawah pohon rindang Empatnya di tengah-tengah Wah lah ya, oke Bang Andri Botok Komentar tentang suasana kota Yogyakarta Bang Andri Botok Nyaman Nyamannya Oke Terima kasih Bang Andri Botok Bang Jem Nah, ini akhirnya merasakan juga kan Ini di bawah pohon rindang ini ya Padernya kecapaian juga Selama ini lihat-lihat Ini ada lampunya penang Karena malam kayaknya ini cukotik nih Cukotik berjalan Asik ya Bang Jem ya Saya merasakan kenyamanan Ini yang kedua kota yang saya rasa nyaman Setelah kemarin setelah bumi nyaman Jauh dari Kelasan apa ya Kelasan air di situ Sama Merak Merak Patin lagi Terima kasih ya Bang Jem ya Selamat menikmati indahnya kota Yogyakarta Bang Naga Nih, aku seneng sekali loh ini Iya, ini Kemarin kita jumpa di Sidemuan Kapan Bang Naga ke Jogja Akhirnya kesampaian juga Hari ini Hari ini saat ini juga Bang Naga ini ada di Kota Yogyakarta ya Dan merasakan Inilah Suasana Kul ALS Yogyakarta Apa, merasakan Dulu di sini kan Biasanya kan saya cuma Pilih di video kan Di video ya Nah, sekarang saya akan merasakan Oke Terima kasih Bang Naga Selamat menikmati Nyamannya kota Yogyakarta Ya, siap-siap Pak Oke Patin, patin Mantap Tuh ada Andong tadi Barusan lewat Kemalioboro Naik Andong Naik Kuda Ya, itu nanti Pak Ketua Ini Ada Ini kan Teman-teman di sini Punya tebak-tebak Tentang apa Buah-buahan atau apa gitu Kalau logzol Atau buah-buahan Atau binatang Ya, terserah Atau kota kanan Kalau ketua Nah, saya itu Buah-buah ketua binatang Tebak-tebaknya binatang Nah, ini gini Pak Ketua Kalau memang Pak Ketua Punya tebak-tebak Tentang binatang Ini kasih tebak-tebak Untuk Bang Andri Botok Bang James Dan Ini Bang Naga Bang Sinaga Vlog Tapi Paling nggak Bisa jawab Paling tebak-tebak Banyak ketua Begitu ya Pasal Nanti takkan banyak Harusnya ada yang dijawab Wah ini Tentang apa Tentang buah-buahan atau hewan Ini binatang dulu Nanti yang rojol Oh iya Oh iya Cara pertama ya Saya dengarkan Pak Bapak itu Pak Julian Pak Julian Tentang tuan-tentang Bapak dijangkul Ini 100 ribu ya Pak Yang Jiria Wah Parah Adi Ayak Wah 100 ribu ya Adi Ayak Asli Asli Apa ini ketua Pertanyaannya apa ketua Berarti api ini Kalian-kalian Oke Apa bedanya Pacuan kuda Balapan mobil Kalau pacuan kuda Ada lubang di loncet Kalau apa lagi Mobil Balapan mobil Balapan mobil Sama balapan kuda Balapan kuda Balapan mobil Kasih 100 ribu ya Pak Ketua Makan malam Tapi kalau bisa Kasihkan ini Oh iya Berapa Oke Jawabannya apa ini Jawabannya apa Beda balapan kuda Sama balapan motor Atau mobil Pak Julian Jawabannya apa Tahu Apa tadi ketua Bedanya balapan mobil Sama balapan kuda Apatuan kuda Aduh Apa ya Aku boleh jawab Apa lupa ingat Boleh Saya aja pusing Oke Ini Apa ketua ini Bajuan kuda Ada tanggulnya Kalau bajuan mobil Nyerah ya Bang Jau nyerah Bang Naga Nyerah juga Bang Bang Atrian Nyerah Oh ini Nyerah di Apa yang di Google Apa Google itu Bagaimana kuda Kejewa Makanya kemarin kita itu Tonton quiznya dulu Nyerah Bang Atrian Nyerah Bang Atrian Bang Julian nyerah Apa ketua kalau memang Ngetahu bedanya Kalau balapan kuda Banyak parkiran mobil Tapi kalau Balapan mobil Nggak ada penitipan kuda Iya Jawabannya Asik juga ternyata ketua Ternyata masih Lost Doll Walaupun kita nggak ketinggal Seharian Masih Lost Doll ketua Apa bedanya Anak wanita Sama anak laki-laki Lost Doll ini Ini perasaan ada di quiz kemarin Iya Setiap hari Keluar dagonya Itu di gugitur Apa bedanya Wanita Sama Laki-laki Apa jawabannya ketua Nama kota Di Jawa Tengah Yang habis sama dengan menu Masakan Padang 50 ribu Nama kota Dirembang Eh dirembang Udah ke Jawa Oke ya teman-teman Ini saya akhiri saja Video sore ini Bersama Pak Ketua Yang Lost Doll Bila dari kalian Suka dengan video saya Silahkan like Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Salam semangat Berbagi Dan berkarya Dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman Hurat